Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, melanjutkan tutorial tentang visualbasic.net Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membaca pesan error pada pembuatan aplikasi vb.net Oke, mungkin teman-teman banyak atau sering mengalami problem ketika membuat aplikasi dengan vb.net Nah, khusus untuk pemula yang sering ditanyakan di kolom komentar channel The Tower adalah ada beberapa yang mereka belum tahu belum tahu membaca pesan error makanya saya buatkan video ini untuk memperjelasnya Oke, langsung saja saya akan membuka drive D project TCH kemudian saya akan mengkopi aplikasi penjualan yang telah saya buat di channel The Tower Saya copy piece Saya ganti nomornya menjadi 65 Pertama, vb.net 65 Cara membaca pesan error vb.net Oke, pertama saya akan menjalankan dulu Ini adalah aplikasi vb.net penjualan ya Saya akan menjalankan dulu Oke, ketika running Aplikasi yang saya buat ini adalah Pertama login adalah form menu utama Kemudian kita akan coba login Saya akan menjalankan Maka terjadi error ya Oke Yang sering teman-teman tanya di komentar adalah Oke, terdapat warna kuning di coding.con.open ya Nah, memang benar disini ada error di kuning tapi pesan errornya adalah ini Nah, buat teman-teman yang ingin berkomentar silahkan informasikan pesan errornya Ini adalah pesan error Nah, dia bilang nih Error body-based drivernya tidak connect ke MySQL yang ada di server localhost Nah, jika ada mengalami seperti ini Oke, nomor 1 berarti Informasikan Pesan errornya Silahkan baca Dan terjemahkan Nah, teman-teman Pertama harus tahu dulu Pesan errornya adalah yang tadi ini Silahkan baca dan terjemahkan Nah, terjemahannya adalah ODB-based drivernya itu tidak connect ke server localhost Ada kemungkinan Ini itu Sumnya belum jalan Jadi, kita harus Banyak mencoba ya Saya membuka sum control panel Oke, disini belum jalan Apache dan MeSQL-nya belum running Karena aplikasi penjualan yang saya buat ini Menggunakan MeSQL Maka harus dirunningkan dulu ya Kita login Nah, ini sudah bisa nih Artinya ini sudah connect ke Database server localhost MySQL ya Sudah connect Oke, selanjutnya Di bab ini memang saya sengaja mencari-cari error Agar teman-teman bisa tahu ya Oke, nomor 2 Kita coba ke master admin Kita ke codingnya Kita coba salahkan ya disini Kode admin A-nya kita doublekan Select kode admin From table admin Kita coba runningkan Loginnya sudah bisa Sudah connect ke database Tapi ketika ke admin Nah, ini blank nih Kosong Ini memang tidak ada error ya Tapi kosong Tidak ada datanya Buat pelanggan ada Baranggan ada Jadi ketika datanya kosong Ada kemungkinan salah Nah, tadi saya klik lagi Ini ada pesan error ya Dia bilang Error MSKL LD55 10 121 MariaDB Dia bilang Unknown Kolom Kode admin In field list Nah, artinya adalah Tidak ada kolom Kode admin A-nya ternyata ini double nih Seperti ini Nah, berarti ada yang salah ya Tadi Jika kosong Ada kemungkinan Salah codingnya Di Query Kemudian yang sering terjadi Tadi Bacaannya adalah Seperti ini Unknown Unknown Field Berarti Nama fieldnya salah Ini pesan error yang sering terjadi ya Teman-teman Sering ini buat pemula Maka Pastikan lagi Bahwa informasi pesan errornya apa Baca dan terjemahkan Ini yang sering terjadi nih Teman-teman Bukan From Tapi form F-O-R-M Ini Saya ingatkan kembali Ini sering terjadi Buat teman-teman pemula Jadi bukan from Tapi form Coba kita jalankan ya Kosong juga Kita cek lagi Pesan errornya apa Nah Dia bilang You have an error In your SQL Syntax Check the manual That was Correspondent To your BariaDB Server Version Dia bilang Syntax To use Near Table Admin At Land 1 Memang disini Warna kuningnya disini ya Tapi Pesan errornya tuh disini Dia bilang Dekat dengan Table admin Nah Ini nih From Bukan form Ya Seperti ini ya Nah Sorry Adminnya masih Muncul Kode admin Oke Tadi masih Kode admin Harusnya Hanya 1 Nah harusnya Seperti ini muncul ya Input Simpan Nah berhasil Edit Berhasil Hapus Delete Kita coba lagi Kita coba salahkan Di Update Ini teman-teman Banyak sekali Update ya Jadi update ini Codingnya adalah Update Table admin Set Nah ini ada setnya Biasanya yang terjadi Teman-teman Tidak ada Sama dengannya Disini ya Salah Terus Contohnya gini Bagi teman-teman Yang Pemula Biasanya disini Ada call Koneksi ya Nah Koneksinya itu Saya salahkan I nya 3 kali Ketika Ada Garis Garis di bawah Puan garis Karena dia Pokoknya ada Biru-biru di bawah ini Maka Kita harus Rescan dulu Harus Tidak ada Biru-birunya Jadi ketika teman-teman Moding nih Ada Biru-biru di bawah Berarti itu salah Itu belum Belum Fix Jadi pastikan Codingnya itu benar Jika ada Biru-biru seperti ini Disini ada Keterangan Koneksi Is not Declare Nah Declare ini Teman-teman Harus tahu nih Ini tuh Kalau gak ada Bisa jadi Belum Dideklarasi Atau Tidak ada Dideklarasi Karena Koneksi ini Itu Memanggil Disini Koneksi Harusnya Koneksi I-nya Satu Tapi disini Tadi Nah disini I-nya banyak Jadi ada Dua kemungkinan Belum Dideklarasi Atau Coding Memanggil Deklarasinya Salah Terus Sebenarnya Masih banyak lagi Mungkin Itu dulu aja Jadi Teman-teman Harus tahu Bisa membaca Pesan errornya Bukan hanya Info kuningnya saja Tapi pesan errornya dibaca Yang nomor tiga Form Salah Yang benar Adalah From Seperti ini ya Mungkin ini dulu Nanti saya coba cari Pesan error yang banyak Intinya Dari saya adalah Teman-teman Harus bisa membaca Pesan error Dan Menginformasikannya Dibaca Dan diterjemahkan Atau Teman-teman pun Bisa sebenarnya Bisa Informasi di Komentar ya Komentar Channel saya tawar Dan teman-teman Bisa Whatsapp saya Email Whatsapp Dan Yang unik Di channel saya Saya bisa Remote Jadi Teman-teman Jika ada kendala Silahkan berkomentar Atau Whatsapp Saya Nanti saya bisa Remote ke teman-teman Asal ada internet Teman-teman bisa saya Bantu Remotekan dari rumah Saya bisa bantu Teman-teman Banyak sekali yang sudah Saya remote Ke Teman-teman yang bermasalah Dan akhirnya bisa Mungkin Itu menjadi solusi Ya Mungkin cukup Video kali ini Semoga Tutorial Tutorial yang saya Persembahkan Di channel Youtube ini Bermanfaat Dan bagi teman-teman Yang Ada problem Silahkan berkomentar Saja Jangan lupa Di subscribe dulu ya Biar Anda mendapatkan Update video dari saya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Saya akhiri dulu Untuk sesi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa